Intro Halo, selamat pagi, shalom Kita bersyukur hari ini kita mulai kembali bersama-sama untuk beribadah di hadapan Tuhan Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa Bapak di surga, Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Pada pagi ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan Tuhan kiranya engkau memberkati setiap kami dan biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan Tuhan engkau memberkati untuk setiap ujian kami, penyembahan kami dan untuk firman yang akan kami dengar Biarlah sungguh Tuhan engkau yang memberkati, sehingga firmanmu boleh kami mengerti Dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Mas mengajak kita semuanya baki berdiri, kita menyanyikan mas sekolah minggu Kita nyanyikan dalam bahasa mandari yang terlebih dahulu Tuhan, hanya di dalam bahasa mandari yang terlebih dahulu Tahun, hanya di dalam bahasa mandari yang terlebih dahulu Untuk menyanyikan mas sekolah minggu, mereka nikmati Mari kita semuanya beli, mereka pulang minggu Itu yang terlebih dahulu Harus ke dalam bahasa mandari yang terlebih dahulu Orang minggu, orang minggu Rumah kanan-kanan semua Kati amat, cinta bangsa Hidup penuh sukarian Belajarlah kita suci, cinta Tuhan bijak maju Jalan setelah perintahnya, mulia kanku sepanjang hidup Kita mau terus memuji Tuhan kita, kita mau kekujaan of the spirit Belajar selamat dan atas Belajar selamat dan masihша Ini adalahlectan sel только dalam Тем approached Tuhan Livare anni kepada anda, God информ pada kamu Kaui has tanya dari aneh Kaui, ini di dunia Kaui존あり hasil kaip na vorjik Terima kasih telah menonton! 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 Kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu! Terima kasih Tuhan Yesus! Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan Yesus! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya salah teman-teman, tapi dalam hidup itu ada yang baik dan ada yang lebih baik. Dan Maria memilih pilihan yang terbaik bagi hidupnya. Nah teman-teman yang terkasih, mungkin kita anak-anak sekolah minggu sudah biasa diberhadapkan dengan banyak pilihan juga. Lebih memilih pergi sekolah minggu atau pergi jalan-jalan ke mal, main game, makan makanan yang enak atau yang lainnya. Di mana siapa yang lebih memilih membaca firman Tuhan atau nonton sepanjang hari? Mungkin ada juga anak-anak sekolah minggu yang selalu belajar terus-menerus, tapi lupa baca firman Tuhan. Nah teman-teman yang terkasih, menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, kita harus terlebih dahulu mementingkan perkataan Tuhan, membaca firman Tuhan, kemudian melakukan hal-hal yang lain teman-teman. Nah kita harus tahu bahwa kita harus terlebih dahulu mencari Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kebaikan, kemintaran, dan hal-hal baik lainnya akan Tuhan berikan bagi kita ketika kita terlebih dahulu mencari Tuhan Yesus. Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, mulai saat ini kita harus memilih, mau jadi anak yang biasa-biasa saja kah, atau menjadi anak yang luar biasa, yang baik dihadapan Tuhan. Jangan memilih menjadi yang tidak baik teman-teman, harus tahu mana pilihan yang terbaik untuk hidup kamu. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, harus senantiasa memutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, supaya hidup kita boleh berjalan senantiasa bersama dengan Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan yang kita dengarkan akan mampu menjadi kekuatan bagi kita, semangat bagi kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memperkati firman yang kita bersatu di dalam doa. Bapak dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi orang yang mampu memilih bagian yang terbaik dalam hidup kami. Kami boleh setia, lebih memilih untuk mendengar firman Tuhan, dan kami mau melakukannya dalam hidup kami. Kami boleh memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan dengan roh kudusmu, supaya kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang mampu memilih yang terbaik untuk hidup kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan, dalam nama Yesus kami berdoa kepada Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita akan terus memperkati Tuhan dengan satu lagu tentang Maria dan Marta. Ikuti contoh ya. Dua orang bersaudara Maria dan Marta. Tuhan Yesus berumpa di ruang mereka. Tuhan Yesus berumpa di ruang mereka. Mata-teman, kita akan terus memperkati Tuhan Yesus berdoa kepada Allah kami yang hidup kami. Mata-teman, kita akan terus memperkati Tuhan Yesus berdoa kepada Allah kami yang hidup kami. Ikuti sekarang namamu, datalah kerajaanmu, jadilah kendamu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kau punya kerajaan, dan puasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.